Intro Sebuah warung makan yang menjual bakso dan miayam di Kecamatan Manis Rengko, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah di Sanatroning Maling. Pelaku tergolong nekat pasalnya warung yang dibobol bersebelahan dengan Mapolsek. Dalam aksinya pelaku berhasil membobol 9 kota amal dan menggasak 1 tabung gas LPG 3 kg serta uang tunai. Inilah kondisi warung miayam dan bakso yang terletak di desa Tanjung Sari Kecamatan Manis Rengko bersebelahan dengan Mapolsek Kecamatan Setempat. Nampak sejumlah kota amal yang sengaja dipasang oleh pengurus masjid maupun yayasan rusak di bagian kunci gembok. Total ada 9 kota amal yang terpasang di warung tersebut. Isi uangnya pun raib digondol pencuri. Pencuri juga berhasil menggondol sebuah tabung gas LPG 3 kg dan total kerugian diperkirakan lebih dari 1 juta rupiah. Kalau BKB-nya nggak tahu, tahu-tahu sudah pagi hari yang anak buah sudah buka pintu, baru mau buka tapi pintunya sudah dibobol. Tapi yang hilang kotak infak dari mana-mana, dari masjid, dari yayasan, dari yayasan yatim, ya itu macam-macam lah. Total kotak ada 9 kotak di maling, tapi yang saya sendiri kerugian cuma tabung gas. Aksi pencurian di warung miayam dan bakso terjadi pada Kamis Dinihari. Tidak ada yang mengetahui aksi tersebut. Menurut keterangan pemilik warung, kejadian diketahui oleh pegawainya yang melihat kondisi dalam warung yang sudah berserakan. Lalu pihaknya melihat pintu depan warung yang semula dikunci gembok rusak dan gemboknya hilang. Pemilik warung sudah melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian. Terima kasih telah menonton!